Sub indo by broth3rmax Apa ya? Kok teriak-teriak mau ketemu sama saya? Siapa? Ning, aku Harry, Ning. Aku kangen banget sama kamu. Makanya aku dateng ke sini, Ning. Oh, jadi kamu kangen sama saya. Kok bisa sih? Pokoknya aku kangen banget sama kamu, Ning. Aku sayang sama kamu. Aku suka sama kamu. Pertama kali kita ketemu di supermarket kemarin, kamu berhasil nyuri hati aku, Ning. Dan aku mau ngelamah kamu, Ning. Kamu mau kan nikah sama aku? Aku sih mau aja nikah sama kamu. Tapi semua harta kamu buat aku. Kamu bisa penuhi syarat itu? Mas Harry! Jadi ini perempuan simpanan, Mas? Kurang ajar kamu nyangat. Dasar pelangkut. Berani-beraninya kamu dengan baik-baik saja, sayangku. Susi. Kamu mau nikah? Jangan sama suami orang. Ristikah kamu. Aku kurang ajar. Susi. Kalau ngomong hati-hati mulutnya, ya. Yang nyari saya itu suami kamu. Kamu tanya dong sama dia. Dia mau sama kamu atau mau sama saya? Mas. Sekarang Mas Pilih, aku istri stanya mas atau perempuan pelangkut ini. Jelas dong, klinik. Secara dia wanita yang kepuja selama ini. Dan dia paling cantik jauh beda sama kamu. Dasar kamu! Dasar pelangkut! Eh, apa? Apa? Kamu ngapain suami aku, Al? Aku nak lelengkut! Susi, Udah! Eh! Bisa diam gak kamu? Kalau sampai kamu bikin Ning lecet, kamu yang akan berusaha sama aku. Ya? Aku gak akan tinggal diam. Mas, kamu itu udah punya anak. Aku nyisirnya mas. Mas, kamu sadar mas. Sadar! Eh, kamu yang harusnya sadar. Aku itu udah gak cinta lagi sama kamu. Udah! Kita pergi dari sini. Udah! Sini kamu! Anakpun, Mas! Bu, mungkin sih. Udah gak kayak bumbu lagi. Ya udah. Kalau gitu, kita ke kamar lagi ya. Kita naik ke kamar aja. Ya? Yuk. Mas! Mas! Aku punya istri kamu, Mas! Aku istri yang mengandung anak kamu, Mas! Aku istri yang mengandung anak kamu, Mas! Mas! Mas Hendra! Jagisir aku, Mas! Mas Hendra! Mas Hendra buka pintunya, Mas! Kira-kira... Ritual aku semalam bisa membuat si Hendra itu... Suka sama aku apa enggak ya? Itu kan istrinya si Hendra. Kenapa ya? Mas Hendra enggak kenalin saya ya. Aku enggak bisa kalau harus hidup tanpa Mas Hendra. Mbak Mira yang sabar ya. Nanti kalau suami Mbak Mira emosinya sudah reda, kita balik lagi ke rumah Mbak Mira ya. Ya kan Bu? Tapi aku sekarang harus kemana? Ya udah, nanti saya antar ke rumah orang tua Mbak. Iya Mbak Mira. Maaf Mbak Mira, sebenarnya ada masalah tadi Mbak. Sebenarnya enggak ada apa-apa Mbak. Semalam, Mas Hendra baik-baik aja kok. Gitu sih. Kasiannya mana lagi hamil lagi ya Mbak. Ya sudah, mending Mbak Mira kita bawa ke orang tuanya yuk. Ya Mbak, yuk. Apa mungkin istrinya Hendra jadi stres karena aku lakukan semalam? Mas Hendra? Mas Hendra? Mas Hendra? Mas Hendra? Kamu... Mas Hendra? Mas Hendra? Mas Hendra? Mas Hendra! Aku, Ning, aku tahu nama kamu karena kemarin istri kamu takut nama kamu. Aku nggak punya istri. Istri aku udah pergi. Aku suka sama kamu. Kamu mau kan jadi istriku? Kamu mau ya jadi istriku ya, Ning, Yang? Mau ya? Aku mohon, aku mohon kamu jangan tolak aku. Ya, kamu mau jadi istriku ya? Ya, aku mau jadi istri kamu. Ternyata aku semalam berjalan lancar sesuai rencana. Yes. Sayang, jadi kapan kita nikah? Kamu mau nikah sama aku? Ya. Tapi aku ada syarat. Apa kamu sanggup? Syarat? Apapun akan aku lakukan. Apa sih? Aku mau rumah, mobil, uang, dan semua harta kamu menjadi milik aku. Itu syaratnya? Itu syaratnya? Kenyawa aku pun kamu minta karena aku berikan, sayang. Kau beli siapa tuh, Nek? Kau berhenti di depan rumah? Siapa ya? Sayang. Ibu! Ibu! Ning! Sayang! Ibu! Ibu kangen banget sama Ibu. Ibu kangen banget sama Ibu. Ibu juga kangen banget sama kalian. Ibu penuhin janji kan untuk jemput kalian? Iya. Ya udah, sekarang ambil tasnya masing-masing. Abis itu langsung masuk mobil. Ayo! Oke! Neng. Mobil siapa yang kamu bawa kesini? Mobil saya, Bu. Bagus kan, Bu? Gimana? Dari, Bu. Maaf, masuk sana lagi. Ayo masuk, masuk. Mobilnya bagus ya. Masa baru beberapa minggu aja kamu kerja di kota, udah bisa beli mobil semewah ini? Bu. Saya kan kerja di perusahaan besar. Terus, gajinya dolar soalnya, Bu. Udah gitu, pekerjaan saya itu bagus di kantor itu. Jadi, saya banyak dapat bonus. Nah, dari gaji sama bonus itulah saya tabung terus saya beliin mobil. Kalau memang begitu, Ibu juga bersyukur dan seneng sekali. Asalkan itu adalah pekerjaan yang halal. Bu, makasih ya Ibu udah jagain anak-anak. Ini ada sedikit uang buat Ibu. Karena Ibu udah jagain anak-anak. Binding, udah simpen aja. Simpen kebutuhan anak-anak itu banyak. Belum sekolahnya, belum yang lain-lainnya. Udah, Ibu ini ikhlas. Jagain cucu-cucu Ibu kok. Gak apa-apa, Bu. Tabungan saya masih banyak kok. Lagian buat anak-anak juga udah ada. Lebih dari cukup. Nih, Ibu pegangnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ning. Hati-hati di kota. Ya. Ini pamit ini ya. Hati-hati ya, Ning. Ya, betul. Kok aku ngerasain ada yang gak wajar? Apa mungkin anakku yang cuma lulusan SMP bisa secepat itu dapat kerjaan yang bagus? Semoga Ning masih tetap menggunakan akal sehatnya untuk mencari rezeki yang halal. Ya, Om. Nah, ini dia rumah kita. Gimana? Bu, rumahnya bagus banget. Beda sama rumah kita yang dulu. Bu. Bu, kita pasti nyaman kan tinggal di sini. Iya dong. Ibu kan segajah beli rumah ini supaya kalian lebih nyaman, lebih seneng. Yuk masuk yuk. Putri. Ya. Kenapa kau diam aja? Apa? Gak apa-apa kau. Yaudah, masuk yuk. Saya melakukan ritual itu sendiri. Tapi pada saat itu yang saya pikirkan hanya keserakahan saya aja, Mas. Dan itu benar-benar berfungsi. Wah, Bu. Karena gak pernah lo akan pernah gini. Makanya abisin ya. Iya. Bu, kita bisa sekolah lagi kan? Putri mau sekolah nih. Aku juga, Bu. Tapi sekolahnya di sini kan, Bu? Iya. Yaudah juga mau, Bu. Iya, iya. Boleh. Sekarang abisin aja dulu makannya. Ya? Iya, Bu. Ning. Ning. Keluar, Ning. Ning, aku mau ketemu sama kamu, Ning. Ning. Itu siapa, Bu? Gak tau. Aku lihat dulu ya. Kalian makannya abisin ya. Iya. Ning. Ning. Ning, keluar, Ning. Ning. Siapa ya? Kok teriak-teriak mau ketemu sama saya? Siapa? Ning, aku Harry, Ning. Aku kangen banget sama kamu. Makanya aku datang ke sini, Ning. Oh, jadi kamu kangen sama saya? Kok bisa sih? Pokoknya aku kangen banget sama kamu, Ning. Aku sayang sama kamu, aku suka sama kamu. Pertama kali kita ketemu di supermarket kemarin, kamu berhasil nyuri hati aku, Ning. Dan aku mau melamar kamu, Ning. Kamu mau kan menikah sama aku? Aku sih mau aja nikah sama kamu. Tapi... ...sebuah harta kamu buat aku. Kamu bisa penuhi syarat itu? Mas Eri! Jadi ini perempuan simpanan mas? Kurang ajar kamu ya? Dasar pelanggur! Brandi-brandinya kamu menelagui suami, sayang. Susu! Kalau kamu mau nikah, jangan sama suami orang! Nisi gak kamu? Aku kurang ajar! Susu! Kalau ngomong hati-hati mulutnya ya. Yang nyari saya itu suami kamu. Kamu tanya dong sama dia. Dia mau sama kamu atau mau sama saya? Mas! Sekarang mas pilih! Aku istri sanya mas, atau perempuan pelanggur ini! Jelas dong akhir ini. Secara. Dia wanita yang memuja selama ini. Dan dia paling cantik jauh beda sama kamu. Dasar kamu! Dasar pelanggur! Hei! Apa hal? Aku ngapain suami aku, Al? Aku udah ngasih! Susu! Eh! Bisa diem gak kamu? Kalau sampai kamu bikin ini ngelecet, kamu yang akan berusaha sama aku. Ya? Aku yang akan tinggal diam. Mas, kamu itu udah punya anak. Aku nih istrinya mas. Mas! Kamu sadar mas! Sadar! Mas ya! Eh! Kamu yang harusnya sadar! Aku itu udah gak cinta lagi sama kamu! Udah! Kita pergi dari sini! Udah! Sini kamu! Mas! 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 Setelah itu kita ke kamar lagi ya! Kita main ke kamar ya ya! NoYou